Intro Memasuki tahun baru Upgrade juga penampilan kalian dengan baju baru Kineradar Petarung memproduksi baju radar fightwear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan, bahan nyaman dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Tony Ferguson yang dikenal sebagai rival terkutuk Habib Nurmagomedov Membagi kisah sedihnya setelah tidak pernah mendapat kesempatan bertarung untuk gelar juara Tony Ferguson adalah salah satu jagoan yang bernasib sial Selama berkarir di kelas ringan UFC Bagaimana tidak, Tony Ferguson sebelumnya mempunyai catatan istimewa 12 kemenangan beruntun Tetapi tidak pernah merealisasikan pertarungan untuk sebuah gelar 12 kemenangan beruntun Ferguson yang luar biasa di UFC Termasuk kemenangan atas petarung terkenal seperti Kevin Lee, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis, Donald Ceron dan Edson Barboza Atas dasar tersebut, sosok berjuluk El Kuku itu merasa iri dengan pencapaian Michael Chandler Tony Ferguson tidak senang dengan fakta bahwa Michael Chandler ditempatkan dalam pertarungan kejuaraan setelah hanya memenangkan satu kontes di UFC Mungkin saja, Michael Chandler mendapat keistimewaan karena sebelumnya pernah membuktikan kapasitasnya ketika menjadi juara kelas ringan Bellator El Kukui baru-baru ini mengunggah sebuah posting ke akun Instagramnya di mana ia tampaknya telah menggali Chandler serta presiden UFC Dana White dalam keterangannya Dalam posting tersebut, Ferguson menyoroti fakta bahwa Iron mendapat tembakan gelar setelah hanya satu pertarungan Ferguson, sementara itu, harus membangun 12 pertarungan kemenangan beruntun di kelas ringan dan masih belum ditawari kesempatan untuk mendapatkan gelar yang tak terbantahkan Dalam unggahan tersebut, Ferguson membagikan sebuah foto yang menunjukkan dirinya bersama petarung berjuluk Iron itu dalam sebuah kolase foto Juara kelas berat UFC Francis Nganou mengomentari postingan tersebut dengan emoji wajah sedih Mantan juara tinju Oscar de La Hoya juga mengomentari postingan tersebut mengatakan bahwa Ferguson pantas diperlakukan lebih baik Sebelumnya telah ada desas-desus tentang potensi pertarungan ringan antara Ferguson dan Chandler telah beredar di dunia MMA Kedua petarung telah menggunakan media sosial untuk menyatakan minatnya untuk saling bertarung Tony Ferguson mengatakan di Twitternya At Mike Chandler MMA at Langkiwaches MMA at The Notorious MMA ini dia sang pecundang At Mike Chandler MMA mereka at Dana White at UFC menyampaikan pesanmu dan mengatakan kau akan siap bertarung denganku April atau Juni Sepertinya kau mencoba menghindariku aku masih berhutang untuk mengalahkanmu Ini musim gulat sialan Kemudian Michael Chandler membalas cuitan Tony At Tony Ferguson at Langkiwaches MMA at The Notorious MMA at Dana White Akeong UFC Oh Tony Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay Tuned